Intro Hadirin hadirat yang kami hormati Bapak ibu sekalian yang kami cintai Di dalam Islam itu keislaman seseorang itu Kalau mengucapkan syahadat Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammad ar rasulullah Orang yang mengucapkan ini maka dia masuk Islam Dengan syarat yang mengucapkannya itu dengan hati Berbeda dengan orang yang secara politis mengucapkannya Karena pengen nikah lagi gitu loh Supaya bisa poligami Itu mengapa di dalam Islam Beo yang mengucapkan assalamualaikum Assalamualaikum tidak wajib dijawab Karena dia tidak punya ya substansi yang dia ucapkan Apa sih stressing pointnya Kalau dulu nabi muhammad Dicaci maki, dilempari kotoran, dilempar sampai giginya tanggal tidak marah Itu kapasitas pribadinya Setelah nabi muhammad tidak ada Nabi muhammad itu posisinya Masuk dalam pengertian syahadatain Masuk dalam pengertian arkanul iman, arkanul islam Orang yang menghina Allah, menghina nabinya itu berarti menghina Islam Beda ketika beliau masih dunia Karena memberikan keteladanan akhlak Beliau orang yang sangat ingin sekali memberikan maaf kepada siapapun Kita tahu nabi muhammad pernah suatu ketika Sedang capek di bawah pohon Capek lelah perang Taruh pedang ditaruh Di pohon Kemudian datang orang masuk Musuh yang masuk Ambil pedang nabi Ditempelkan disini Ya muhammad Mayam na'uni Hai muhammad siapa yang bisa menghalangi aku kepada mu Ini cuma dua detik saja Selesai sudah Nabi bilang Allah Pengucapan Allah dengan penuh Pengucapan Allah dengan penuh lahir batin Orang itu tidak kuat Lepas Kemudian pedangnya dibalik Disampaikan ke dia Mayam no'inim Apa yang bisa mencegah Engkau dari aku Kalau saya yang jadi nabi Saya enggak tanya Saya selesain aja Karena hukum perang itu Tidak sama dengan hukum normal Ini lagi perang Eh masih juga dimaafin Cuma bilang gini Aslim Kalau kau mau masuk Islam Kata orang itu Enggak mau Enggak sudi Cuma dia bilang Aku tidak akan memerangi engkau lagi ya muhammad Aku tidak akan kumpul bersama orang yang memerangi engkau Itu cuma itu yang dilakukan Apa yang terjadi bapak ibu sekalian Saking tidak marahnya nabi Ternyata orang inilah yang membesarkan Islam Orang yang diselamatkan dia tidak masuk Islam Dia lah yang menyuarakan Islam menjadi besar Padahal dia buktinya zohirnya tidak suka Nah oleh karena itu bapak ibu sekalian yang berbahagia Ini perlu membangun sebuah kecintaan yang totalitas Sehingga digambarkan nabi kita itu lebih kita cintai ketimbang diri kita Lebih kita cintai ketimbang suami, ketimbang istri dan ketimbang anak kita Kalau bisa seperti itu maksimal Ibu ibu lebih sayang nabi apa lebih sayang suami ibu Halo Bapak Bapak lebih sayang nabi apa lebih sayang istri pak Kalau ini jawaban tegas saya memang sudah paham Dia memang tegas-tegas saja Bapak ibu sekalian yang berbahagia Ini menjadi penting Ketika kita memahami yang semacam ini Karena tidak mungkin Islam itu hebat, Islam itu unggul Kalau tidak dibangun dari sebuah hal yang sangat esensi dalam kehidupan itu Yaitu al-hubbu filah Menyintai nabi itu karena Allah Nabi kita Muhammad SAW Amat mengagumkan, amat sangat luar biasa Karena kalau menyangkut dirinya dia tidak marah Ketika dia menyangkut urusan-urusan yang tentang kehormatan agama Allah Dia memperhitungkannya Nah kita sekarang orang-orang yang tidak suka Orang yang membenci itu sudah kelewat batas Ini sawfinisme Ini bukan fanatis Ini bukan cuma tidak jelek Sawfinisme pada waktu itu Karena dia menganggap adalah bangsa yang terbesar Bangsa yang lain kecil Bangsa keturunan dewa yang lain kecil Hina dan lain sebagainya Dan kita tahu pada waktu itu Banyaknya perbudakan yang menyebabkan dia merasa lebih hebat Tapi lupa sejarah dipukul Sudah habis dia Inggris dengan sekutunya Sehingga dia ditahan sampai dengan akhir kehidupannya Tapi orang sekarang Bapak Ibu sekalian Ternyata juga ada sawfinisme ini Sawfinisme ini ternyata juga menjadi sebuah kecenderungan yang tidak bagus Orang kalau sudah senang kepada warna tertentu Maka mau salah, mau benar Pokoknya dibela habis Jiji kita melihat orang yang punya mentalitas Sawfinisme ini Enggak penting mau benar, mau salah Kalau warnanya sama Kak Ibu-ibu nih Pinknya sama nih Saya enggak tahu nih Apakah cuma pinknya yang sama Warnanya yang sama Atau semangat sawfinismenya sama Kacau Jiji kita melihat orang Kalau sudah tidak lagi menggunakan intelektual Pendidikannya sedikit hebat Tetapi ketika dia melakukan pembelaan Tidak ada dasar-dasar Yang bisa dikuatkan Tetapi justru mencari-cari Kalau dalam ilmunya digatok-gatok Dicocok-cocokin Agar supaya menjadi Bagus agar supaya menjadi kokoh Nah oleh karena itu Ini sebuah momen untuk mengingatkan kepada kita Bangun yang namanya fanatisme kebangsaan Bangun fanatisme keberagamaan Bangun nasionalisme kita Tetapi Dengan syarat kita tidak boleh menganggap orang lain kecil Tidak boleh mengecilkan orang lain Yang besar cuma kita yang lain Ya tidak ada apa-apanya Seperti yang kasus pernah terjadi ini Ini bahaya Bapak ibu sekalian Orang yang tidak merasa sakit hatinya Orang yang tidak peduli dengan Nabinya diperhinakan yang semacam ini Mata fisuk batin minan nifak Bisa jadi dia meninggalnya Dalam keadaan munafik Ayo Kita tumbuh kembakan Agar kita tidak tercatat Menjadi orang yang munafik Baik Terima kasih Pemirsa yang diramati Allah Sekali lagi juga terima kasih kepada Anda Yang telah mengirimkan pertanyaan melalui Instagram Kita akan segera menjawabnya Selepas pesan-pesan berikut ini Damai Indonesia Terima kasih